Intro Seorang ibu yang berprofesi sebagai pedagang di pasar tiba-tiba hilang pagi tadi ketika hendak akan berjualan. Warga pun berusaha mencari sang ibu dengan menyelam secara manual, namun pencarian hingga kini belum membuahkan hasil. Jembatan Ciwaringin penghubung antar desa mendadak ramai pada Senin pagi yang disebabkan dugaan hilangnya salah satu warga bernama Susi, warga desa kecamatan Lewimunding Majalengka, yang sementara diduga jatuh dari atas jembatan sungai tersebut. Hal ini dikarenakan sepeda motor milik sang ibu tersebut masih berada di atas jembatan. Warga beserta pemerintah desa setempat dibantu Babinsa kemudian berusaha mencari sang ibu malang tersebut dengan mencoba menyelami dasar sungai Ciwaringin dengan menggunakan jaring. Selama 4 jam upaya pencarian dengan menyelami dasaran sungai dengan kedalaman sekitar 5 meter belum juga membuahkan hasil. Menurut warga sekitar pada pukul 4 dini hari melihat sebuah sepeda motor berada di atas jembatan yang ditinggal pemiliknya, yang diduga milik korban yang setiap pagi hari beraktifitas berjualan di pasar. Kronologisnya dia sehari-hari kerja di pasar, jualan, sekitar jam setengah lima dia berangkat ke pasar. Kebetulan pas jembatan di sini sekitar jam lima itu jam empat ada yang lewat ternyata ada motor. Motor dalam posisi menyala, konsi masih itu, dompet sama hape masih di... Ternyata orangnya tidak ada. Sangkan orang yang lewat itu disangkannya orang lagi mancing apa gimana. Ternyata ya emang ditelusuri itu tidak tahu kemana itu tidak ada orangnya. Dari Majalengka, Jawa Barat, Eduwarus, Pendi, Triberata TV. Salam Triberata. Selamat menikmati.